JASARA HARJA Kalau korban meninggal dunia ada tiga orang, meliputi dua sopir bus, sama satu orang penyeberang jalan, sedangkan yang mengalami luka-luka sebanyak 15 orang. Dirinya juga membeberkan daftar korban jiwa yang tewas akibat celakaan tersebut. Mulai dari pengemudi busugeng Rahayu Nopol W7572 UY bernama Agus Susanto, asal Jalan Arjuna Desa Babadan, Kecamatan Nulingi, Kabupaten Blitar. Kemudian pejalan kaki atas nama Atik Sujati 57 tahun, warga Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng Ngawi. Serta pengemudi bus EKS 7551S atas nama catur asal Boyolali. Pertama-tama tentunya kami terlihatin dan berkecita dari JASARA HARJA atas musibah yang dialami oleh kedua kendaraan bus umum ini. Yang mengakibatkan ada korban terluka lima puluh seorang, kemudian meninggal dunia ada tiga orang, diantaranya sopir bus bus Sejati 58 dan sopir bus EKS, dan satu pejalan kaki yang meninggal dunia. Nah, dari kami dari JASARA HARJA, karena ini adalah korban keselakaan, semua korban itu terjamin oleh JASARA HARJA. Baik yang berasalkan undang 33 maupun berasalkan undang 34 atau 64. Nah, untuk yang lukul luka, itu maksimal kami jaminkan ke rumah sakit sebesar maksimal 20 juta rupiah. Untuk yang meninggal dunia, kami bayarkan kepada alibarnya sebesar masing-masing 50 juta rupiah. Nah, kami dari pagi tadi sudah membantu pihak polisian untuk mendata korban di rumah sakit yang ada di sini. Rumah sakit apa namanya ini? Gendeng. Rumah sakit Gendeng. Dan yang di rumah sakit kami, ada petugas kami yang di sana lagi mendata juga. Bagaimana saat ini total korban ada yang bertambah? Korban yang lukul luka yang mendata kami untuk sementara waktu ada 15 orang. Kemudian untuk yang meninggal ada 3 orang. 3 orang itu diantaranya sopir 2 orang, kemudian pejalan kaki 1 orang. Belum ada tambahan ya? Sampai saat ini alhamdulillah belum ada tambahan dan belum ada penambahan itu. Nah, untuk yang pejalan kaki, kebetulan alamatnya ada di Gendeng ini, tadi sudah kami datangin ke rumah alibarnya untuk melengkap dokumennya. Insya Allah kalau santarnya laporan disini terbit, hari ini akan kami bayarkan pada alibarnya sebesar 50 juta rupiah. Nah, untuk masing-masing sopir yang saat ini alamannya di Blitar, yang saat ini berada di Jawa Tengah, nanti akan kami limpahkan proses pembayarnya di wilayah masing-masing, sesuai alamat domisi di masing-masing. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!